Saya Nizar Hilmi, Head of Education Global Capital Investama Berjangka atau BKInvest. BKInvest adalah perusahaan yang terdaftar di perusahaan berjangka Jakarta dan perusahaan komoditi dan derivatif Indonesia, yang merupakan juga anggota keliling berjangka Indonesia. BKInvest berkantor di Multifishing Tower, Lantai 20, Jalan Kuningan Mulia, Lodge 9B, Jakarta Selatan. Dalam webinar kali ini, saya akan membahas mengenai Indikator Keltner Channel. Dalam webinar kali ini, saya akan menjabarkan apa itu Indikator Keltner Channel, sejarahnya, dan fungsi-fungsinya. Indikator Keltner ini merupakan salah satu indikator yang tersedia di MT4 Booster, fitur andalan GKInvest. MT4 Booster sendiri merupakan kompilasi alat terbantu trading, yang terdiri dari beragam indikator maupun expert advisor. Indikator Keltner berbentuk channel, seperti Bollinger Band dan Enflop. Berbeda dengan Bollinger Band, Indikator Keltner Channel ini dianggap lebih sensitif. Sebelum membahas lebih jauh mengenai Indikator ini, saya akan menjelaskan sejarah awal kutipannya Indikator Keltner. Keltner Keltner Channel ditemukan oleh Chester Keltner pada 1960. Awalnya indikator ini digunakan oleh trader komoditas dan berdasarkan formula yang sederhana. Dalam bukunya, How to Make Money in Comodities, Chester Keltner memperkenalkan 10 Day Moving Average Trading Group, yang merupakan versi awal Keltner Channel. Keltner Channel merupakan tiga garis yang membentuk rentang band atau channel. Garis atas atau upper band, garis tengah atau middle band, dan garis bawah atau lower band. Dalam versi awal yang dibuat oleh Keltner sendiri, perhitungan menggunakan Simple Moving Average atau SMA. Dalam deskripsi Keltner, garis tengah atau Simple Moving Average 10 periode ada dari typical price, di mana harga typical price tiap hari adalah rata-rata high, low, dan close. Ya, typical price adalah high, ditambah low, ditambah close, dibagi tiga. Perhitungan tersebut membentuk garis tengah atau middle line. Sedangkan garis atas merupakan Simple Moving Average high selama 10 periode dikalikan 2. Kemudian, garis bawah atau lower band adalah Simple Moving Average low selama 10 periode dikalikan 2. Intinya, ketiga garis dalam indikator Keltner versi awal hanya berdasarkan Simple Moving Average. Tapi, versi lama dari Keltner ini sudah tidak digunakan lagi. Indikator ini kemudian dikembangkan oleh Linda Brevard Rush pada 1980-an, yang melakukan modifikasi baik basis indikator maupun perhitungannya. Ini menjadi versi Keltner modern. yang sering digunakan sudah menjadi standar dalam analisa terkini. Berbeda dengan versi awal yang hanya menggunakan Simple Moving Average, versi modern ini menggunakan 2 indikator sebagai basis perhitungan. Dalam versi terbaru itu, Rush menggunakan indikator berbebasis perhitungan yaitu Average True Range atau ATR sebagai penentu lebar alur atau channel dan Exponential Moving Average sebagai daris tengah. Keltner channel merupakan indikator berbentuk band yang berdasarkan volatilitas. Ada tiga elemen dalam Keltner. Pertama, garis tengah atau middle band yang merupakan Exponential Moving Average 20 periode. Kedua garis atas atau average channel line merupakan Exponential Moving Average periode ditambah dengan ATR atau Average True Range 10 periode dikalikan 2. Sedangkan garis bawah atau lower channel line didapat dari Exponential Moving Average 20 periode dikurangi Average True Range 10 periode dikali 2. Berikut penjabarannya. Middle line merupakan Exponential Moving Average 20 periode atau 20 hari. Upper channel line 20 periode, Exponential Moving Average 20 periode ditambah 2 kali ATR 10 periode. Sedangkan lower channel line, Exponential Moving Average 20 periode diambil 2 kali ATR 10 periode. Apa perbedaan antara Keltner dan Bollinger Band? Pada dasarnya, Keltner dan Bollinger Band sama-sama channel berbasis volatilitas. Perbedaannya terletak pada indikator yang digunakan dalam menghitung volatilitas itu sendiri. Dalam Bollinger Band, standar deviasi sebagai faktor utama dalam menghitung volatilitas. Sedangkan dalam Keltner, indikator yang digunakan sebagai penghitung volatilitas adalah Average True Range atau ATR. Keltner channel lebih halus dari Bollinger Band karena lebar Bollinger Band berdasarkan standar deviasi yang dikenal lebih volatilitas dibandingkan Average True Range. Banyak yang melihat hal ini sebagai nilai plus karena menciptakan lebar yang lebih konstat. Hal ini membuat Keltner cocok untuk pengikut trend atau trend following dan identifikasi trend atau trend identification. Kedua, Keltner channel menggunakan Exponential Moving Average yang lebih halus dibandingkan Simple Moving Average di dalam Bollinger Band. Tidak seperti Simple Moving Average, Exponential Moving Average lebih mendekankan pada pergerakan harga terakhir. Karena Exponential Moving Average bereaksi lebih cepat dengan perubahan harga, Keltner channel menjadikan arah trend dengan memperhalus price action. Berikut tampilan dari perbedaan antara Keltner dan Bollinger Band. Dalam tampilan ini terlihat Bollinger Band bergaris merah, berwarna merah, dan Keltner channel berwarna putih. Seperti yang ditampilkan, pergerakan Keltner channel yang bergaris putih itu lebih stabil, lebih konstan dibandingkan garis Bollinger Band yang terlihat lebih bergelombang, lebih volatile, yang kadang membuat bergelombang dan membuat bentuk balon. Beda dengan Keltner channel yang terlihat pergerakannya lebih stabil. Ada dua fungsi utama dari Keltner channel, yaitu sebagai alat untuk mengidentifikasi breakout dalam trend dan menemukan kondisi jenuh beli atau overbought dan jenuh jual atau oversold ketika pasar sideway. Dalam kondisi trend, harga cenderung menyentuh dan menembus band. Penembusan ke atas atau ke bawah garis batas menjadi pertanda kekuatan trend. Penutupan di atas upper band atau lower band adalah konfirmasi gerakan kuat dan dianggap sebagai breakout. Dalam trend mulis, harga terus menembus garis atas atau upper band. Ketika trend mulis, harga cenderung menembus garis bawah atau lower band. Berikut strategi yang bisa diambil ketika dalam kondisi trend dalam menggunakan Keltner channel. Beli ketika harga menembus garis atas upper band dengan stop loss di bawah garis tengah atau middle line. Ikuti kenaikan harga dan keluar exit ketika harga menyentuh middle line. Take profit ketika harga kembali ke middle line setelah berada terus di upper line. Strategi kedua, ambil posisi sell atau jual ketika harga menyentuh garis bawah atau lower band dengan stop loss di atas garis tengah. Harga berlanjut mengikuti garis bawah dan keluar posisi ketika harga kembali ke garis tengah. Jadi perhatikan dalam grafik ini, harga terus menembus garis bawah atau lower band atau lower line dari Keltner ini. Ini menegaskan bahwa downtrend sedang kuat. Ketika kondisi pasar dalam sideway atau dalam kondisi sideway atau dalam konsolidasi, Keltner channel juga berguna untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli, overbought atau kondisi jenuh jual, oversold. Kondisi ini biasa mengarah ke koreksi harga, di mana harga bergerak menuju MA atau middle line. Namun ada kalanya MA ditembus atau middle line itu ditembus, harga akan bergerak di antara kedua band. Jadi bergerak dari lower band ke upper band, terus turun kembali ke lower band. Jadi tidak seharus menyentuh middle line, terus balik kembali lagi. Jadi ada kalanya harga menyentuh ke bawah middle line, terus untuk kembali ke lower line atau lower band. Kemudian harga dari sana bisa kembali ke upper line, begitu seterusnya. Berikut strategi yang bisa diambil ketika dalam kondisi sideway dalam menggunakan Keltner channel. Ambil posisi beli ketika harga naik. Di atau bawah garis bawah. di lower band. Beli ketika harga naik. Di atau bawah garis lower band. Tutup posisi bisa dilakukan ketika harga turun, menembus ke bawah MA atau dekat lower band. Sebaliknya, ambil posisi jual ketika harga turun di atau atas garis atas, upper band. Menuju ke bawah. Tutup posisi bila harga naik dekat lower band atau menembus ke bawah MA atau dekat upper band. Sel ketika harga berada di upper line, kemudian harga turun, menembus garis tengah atau MA, middle line, kemudian menuju ke garis lower line. kemudian harga naik lagi. Nah, di situ kita bisa ambil posisi buy. Kemudian ikuti pergerakan harga, di mana harga kembali menembus ke atas garis tengah atau MA di exponential moving average-nya. Kemudian harga kembali ke atas upper line. Nah, di sana bisa ambil posisi jual lagi. Terus harga kembali ke middle line, menembus ke bawah middle line, dan kemudian harga kembali ke lower line. Dari sana terjadi kenaikan lagi. harga naik terus, menembus ke atas middle line, dan kembali ke upper line. Dan kondisi yang sama terjadi berikutnya. Ini strategi yang bisa diambil ketika harga dalam kondisi sideways. Perdagangan ranging, seperti yang ditunjukkan di grafik ini, menunjukkan ketika harga gagal ditutup di atas upper band, maka cenderung untuk kembali ke garis tengah atau lower band. Begitupun sebaliknya, ketika harga gagal ditutup di bawah lower band, harga cenderung kembali ke garis tengah atau upper band. Situasi ini bisa dimanfaatkan untuk memberi peluang dalam pengambilan posisi yang diharapkan bisa mengambil, mendapatkan profit. Gartner channel adalah indikator trend atau trend following indicator yang dirancang untuk mengidentifikasi trend. Dalam trading, indikifikasi trend itu krusial. Namun seperti indikator lain, kernel channel sebaiknya dipadukan dengan indikator tambahan untuk menghasilkan sinyal lebih jelas. Kernel channel bisa dipadukan dengan indikator trend lain atau oscilator. Indikator ini bisa dipadukan dengan indikator trend seperti parabolik SAR atau ADX. Indikator oscilator pun bisa dipadukan dengan kernel seperti indikator momentum. Pertama, kita akan membahas kombinasi kernel channel dengan indikator trend yaitu parabolik SAR. Ketika harga menyentuh batas atas atau bawah, patut diperhatikan apakah ini menjadi extend atau breakout atau menjadi reversal. Seperti yang disebutkan bahwa indikator kernel channel ini, dalam kondisi trend, dia cenderung menembus harga atau menembus garis batas tersebut atau dikenal dengan breakout. Nah, untuk memastikan apakah terjadi breakout atau menjadi reversal, atas kebaiknya kita mempadukannya dengan indikator yang trend juga, seperti parabolik SAR. Dalam kondisi uptrend, ketika harga menembus upper band, konfirmasi trend continuation atau breakout akan ditunjukkan lewat titik parabolik SAR yang berada di bawah harga. Sebaliknya, dalam kondisi downtrend, ketika harga menembus lower band, berlanjutnya trend akan dikonfirmasi dengan titik parabolik SAR yang berada di atas harga. Berikut contohnya gambarnya bagaimana menggabungkan indikator kernel channel dengan parabolik SAR. Kita lihat dalam gambar ini terlihat bahwa dalam kondisi uptrend, posisi color channel itu berada di dalam posisi parabolik SAR, titik parabolik SAR memperlihatkan masuk berada dalam indikator channel itu sendiri. Ketika terjadi perubahan trend, seperti yang ditunjukkan di awal, panah awal, ketika terjadi perubahan trend, harga akan kembali, akan kembali masuk ke dalam channel dan konfirmasi itu terlihat ketika titik parabolik SAR itu berubah dari atas ke bawah dan mulai memasuki dalam kelpner channel itu sendiri. Ini menegaskan konfirmasi perubahan arah dari turun ke bawah. Ini bisa menjadi konfirmasi untuk ambil posisi baik. sebaliknya parabolik SAR ketika parabolik SAR berubah arah yang ini menyindikasikan bahwa ini terjadinya reversal dan ini bukan terjadinya breakout jadi breakout-nya gagal nah ini bisa menjadikan dimanfaatkan ke posisi sel. Kita lihat ketika terjadi perubahan titik yang awalnya di bawah harga kemudian berada di atas harga awalnya titik tersebut titik parabolik SAR berada dari luar kelpner tapi kemudian perlahan masuk ke indikator kelpner nah ini ketika masuk tersebut ini menjadi konfirmasi bahwa ini menjadi perubahan arah atau reversal nah ini bisa dimanfaatkan untuk mengambil posisi sel seperti yang saya sebutkan bahwa dalam kondisi uptrend konfirmasi trend continuation akan ditunjukkan lewat parabolik SAR yang berada di bawah harga dalam kondisi downtrend ketika harga menembus lower band berlanjutnya trend akan konfirmasi dengan titik parabolik SAR yang berada di atas harga sedangkan reversal akan dikonfirmasi oleh perpindahan titik SAR menandakan perubahan trend atau adanya reversal titik SAR berpindah dari bawah candle menjadi di atas candle atau sebaliknya misalkan dalam kondisi uptrend titik SAR yang awalnya berada di atas upper band dan kondisi uptrend titik SAR juga berada di atas tapi kemudian titik SAR perlahan masuk ke dalam kekner sebagai konfirmasi perubahan trend indikator parabolik SAR ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai konfirmasi bahwa akan terjadinya apakah ini terjadi breakout atau justru malah terjadi reversal berikutnya adalah indikator yang bisa dipadukan dengan kekner channel adalah ADX penggunaan ADX ini sebagai konfirmasi kekuatan trend seperti diketahui ADX merupakan indikator pengukur kekuatan trend bukan petunjuk arah trend indikator ini menunjukkan kekuatan trend dengan kenaikan baik dalam kondisi uptrend maupun dalam downtrend pastikan ADX berada di atas 25 sebagai konfirmasi trend kuatnya trend tersebut bila posisi plus D1 berada di atas minus D1 menunjukkan kondisi uptrend sebaliknya kondisi downtrend ditunjukkan ketika minus D1 DI berada di atas plus DI sebagai penengkap partner ADX digunakan untuk menegaskan trend ketika harga menembus upper band di saat yang sama ADX berada di atas 25 kemudian lanjut naik dengan plus DI berada di atas minus DI seperti di gambar maka artinya kondisi uptrend sedang kuat dalam kondisi ini menjadi konfirmasi buy atau beli untuk membaca kondisi downtrend harga menembus lower band dan ADX berada di atas 25 tapi minus DI berada di atas plus DI dalam situasi ini posisi sell yang akan diambil berikut dalam gambar ini terlihat ketika posisi harga menembus atau breakout channel kemudian ADX terkonfirmasi di atas 25 dan posisi plus DI berada di atas minus DI ini menjadi konfirmasi untuk beli sebaliknya ketika posisi harga menembus lower line atau lower band dan ini kemudian dikonfirmasi oleh ADX yang berada di atas 25 dengan posisi minus DI di atas plus DI ini menjadi konfirmasi untuk ambil posisi sell setelah kita mengkombinasikan indikator kelpner dengan indikator trend kita akan mencoba mengkombinasikan kelpner dengan postikator yaitu indikator momentum seperti dikatakan momentum adalah indikator kecepatan pergerakan yang dirancang untuk mengidentifikasi kekuatan pergerakan harga indikator ini membandingkan harga penutupan terakhir dengan harga penutupan sebelumnya ketika indikator momentum berada di atas 100 menandakan harga sedang naik kencang atau dalam kondisi uptrend bila momentum berada di bawah 100 berarti harga sedang turun itu menunjukkan kondisi downtrend dalam mengkombinasikannya dengan kelpner indikator momentum bisa digunakan untuk melihat kekuatan trend bila harga menembus upper band dan momentum berada di atas 100 berarti kondisi uptrend sedang kuat dan ini menjadi waktu untuk ambil posisi buy exit ketika momentum mulai turun menuju ke 100 untuk posisi sell ambil ketika harga menembus lower band dan momentum berada di bawah 100 exit ketika momentum mulai naik kembali dari 90-an ke 100 berikut grafik yang terampilkan ini adalah penggabungan antara kelpner dan momentum perhatikan ketika harga menembus upper band dan disana momentum berada di atas 100 dan terlihat ada kenaikan dan ini menjadi konfirmasi belinya ketika momentum di atas 100 dan indikator kernelnya menunjukkan posisi harga menembus upper band atau dalam kondisi breakout kemudian posisi sel bisa diambil ketika harga terus menyentuh lower band dan itu dikonfirmasi oleh momentum yang berada di bawah 100 kemudian kita lihat juga harga melanjut naik nah ini bisa kita ambil posisi buy ketika harga menembus breakout menembus upper band dan kemudian ditunjukkan posisi momentum yang berada di atas 100 untuk exit kita bisa lakukan setelah harga perlahan-lahan keluar lepas dari upper band atau ketika indikator momentum perlahan-lahan menuju dari atas 100 menuju ke 100 dari atas 100 menuju ke 100 jadi indikator momentum itu biasa kalau ke atas 100 mungkin antara 100 1 sampai 110 nah ketika di atas 100 itu menunjukkan kondisi uptrend sedang kuat untuk ambil take profit lakukan ketika harga mulai mendekati atau masuk ke middle line atau ketika momentum mulai memasuki level level 100 itu dalam kondisi uptrend kalau dalam kondisi downtrend untuk ambil take profit nya ambil ketika indikator momentum mulai lepas dari bawah 100 di kisaran 95 nah itu kemudian indikator momentum bergerak menuju level 100 di sana bisa diambil profit taking atau take profit nya kesimpulan dari indikator catner catner channel merupakan indikator yang anda baik dalam kondisi trend maupun dalam kondisi sideways meski hampir sama dengan bollinger band catner tidak se-volatile bollinger band karena menggunakan exponential moving average dalam perhitungannya dan menggunakan average true range beda dengan bollinger band yang menggunakan standar deviasi dan simple moving average kita ketahui standar deviasi itu sangat sensitif dan volatile kemudian catner channel bisa dipandukan dengan indikator lain untuk menghasilkan sinyal lebih jelas baik indikator yang trend maupun oscillator sekian webinar yang saya sampaikan mengenai indikator catner channel berikutnya saya akan persilahkan untuk bila ada yang bertanya bila ada ada ingin bertanya mengenai indikator catner channel ini terima kasih terima kasih saya akan bahas sedikit lagi mengenai indikator catner sebagai pengulangannya jadi indikator catner channel ini merupakan indikator yang cocok baik dalam kondisi trend maupun dalam kondisi sideway catner channel ini berbentuk band ada tiga elemen pertama upper band middle band dan lower band untuk middle band itu merupakan exponential moving average 20 periode kemudian untuk upper band dan lower band itu merupakan hasil perhitungan exponential moving average dan average to range catner channel ini berbentuk sama dengan bollinger band tapi bedanya dalam bollinger band standar deviasi merupakan faktor utama dalam menghitung volatilitas sedangkan dalam catner indikator yang digunakan ada average to range karena bollinger band menggunakan standar deviasi itu lebih volatile dibandingkan average to range nah inilah kelebihan catner channel kemudian catner channel menggunakan exponential moving average yang lebih halus dibandingkan simple moving average dalam bollinger band fungsi utama dari catner yaitu sebagai alat untuk mengidentifikasi breakout dalam trend dan menumpukan kondisi jenuh beli dan jenuh jual atau overbought dan oversold ketika pasar dalam kondisi sideways kalau dalam kondisi trend atau top trend bila harga terus menembus garis atas atau upper band itu menjadi pertanda bahwa trend sedang kuat atau itu dalam kondisi breakout bullish breakout sebaliknya ke dalam kondisi trend bearish harga cenderung mengaris garis bawah atau menembus garis bawah ini menjadi konfirmasi penurunan dan kemungkinan downtrend berlanjut ketika dalam kondisi sideways atau konsolidasi catner channel juga berguna untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold jadi konfirmasinya ketika harga tidak mampu menembus band lower band atau upper band dalam kondisi kenaikan harga katakanlah harga kemudian tidak mampu bertahan di upper band kita bisa lihat ketika harga ternyata membentuk higher low lower high dan lower low maka itu memiliki bahwa itu menjadi konfirmasi bahwa ternyata tidak terjadi breakout ini menjadi reversal begitu sebaliknya ketika harga berada di dekat atau di lower band kemudian ternyata candlenya membentuk higher low dan higher high itu menjadi indikasi pertanda bahwa breakout gagal tidak terjadi breakout dan ini menjadi kondisi reversal yang sering Terima kasih. Ini merupakan salah satu fitur yang ada di MT4 Booster, fitur andalan GK Invest. MT4 Booster sendiri merupakan kompilasi alat bantu trading yang terdiri dari beragam indikator maupun expert advisor. Indikator kalker ini juga bisa dipadukan dengan indikator lain baik yang berbentuk trend maupun oscilator. Kalau memadukan atau mengkombinasikan kalker itu dengan indikator lain itu agar menghasilkan sinyal lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau begitu saya akhiri webinar untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati.